Pasangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Kiai Haji Maruf Amin beserta romongan bersiap bergerak dari Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat ke Gedung KPU untuk melakukan pendaftaran Capres-Cawapres di Pemilihan Presiden 2019. Dan untuk mengetah informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan Juru Kamera Rianto Trihutobo. Ya Glenn, bagaimana persiapan yang dilakukan pasangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Maruf Amin di Gedung Juang 45 saat ini? Ya, jelita, sejak kemarin Presiden Joko Widodo resmi mendeklaraskan diri sebagai calon presiden yang akan berlagak pada Pilpres tahun 2019 bersama dengan Maruf Amin. Hari ini rencananya kedua tokoh tersebut akan mendaftarkan diri ke kantor KPU di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Namun sebelum mengarah ke kantor KPU, keduanya di Jawa Tolkan akan singgah terlebih dahulu di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang kondisi saat ini di lokasi ini memang sudah sangat ramai, di mana memang nantinya ini adalah, lokasi ini adalah titik temu antara para relawan, ketua umum partai dan juga sekjen partai yang nantinya rencananya akan mengantarkan Jokowi bersama dengan Maruf Amin ke kantor KPU di Jakarta Pusat. Dan sampai dengan pukul 8 lewat 45 menit ini, saya sudah melihat adanya beberapa ketua umum dan juga sekjen partai yang sudah mulai berdatangan. Seperti tadi silihat adanya kedatangan dari ketua umum partai Golkar, Elangga Hartarto, dan juga ada sekjen dari PDI Perjuangan, Hastok Kristianto, serta ada Watim Pres Sidarto dan Nusubroto. Dan dijatuhkan nanti rombongan sendiri akan mengarah ke KPU sekitar pukul 8 lewat 30 menit, dan sampai saat ini kami masih menuh kehadiran dari calon Presiden Jokowi Dodo dan juga calon Wakil Presiden Maruf Amin. Dan untuk pendaftaran sendiri rencananya akan dilakukan sekitar pukul 10 pagi nanti, dan rangkaian untuk pendaftaran Capres Jokowi dan juga Capres Maruf Amin. Rencananya akan ditutup pada syarat Jumat bersama di Masjid Sunda Kelapa yang tidak jauh lokasinya terhadap kantor KPU. Julita? Ya Glenn, berdasarkan pantauan Anda, siapa saja petinggi parpol yang telah hadir yang akan ikut mendampingi pasangan calon Jokowi Maruf untuk mendaftar ke KPU? Ya, julita rencananya Capres Jokowi bersama dengan Capres Maruf Amin akan ditemani oleh 9 Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Jokowi, di mana ke-9 tersebut diantaranya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri, dan juga ada nanti Elangga Hartato yang memang sudah hadir di Gedung Juang 45 ini, serta nanti akan bergabung Ketua Umum PKB dan juga P3 Cak Imin dan juga Roma Harmusi, serta 5 Ketua Umum lainnya dari Hanura, Nasdem PSI, PKPI, dan juga dari Perindos. Dan Ketua Umum ini sendiri nantinya juga akan ditemani oleh Sekjen-Sekjen Partai yang turut hadir, dan berdasarkan informasi yang kami terima juga nanti Ketua Umum dari, maksud kami Ketua dari PBNU dan juga Sekjen PBNU, ya ini Syed Akhil Siros dan juga Helmi Faisalzah ini, akan menemani Jokowi dan Maruf Amin untuk mendaftar ke KPU. Ini sangat menarik dikarenakan memang nama Cawapres Jokowi ini memiliki latar belakang dari NU sendiri, yakni Maruf Amin dikenal sebagai Rais Am Nadatur Ulama, sekaligus Ketua dari Majelis Ulama Indonesia. Dan memang nama Maruf Amin ini mencuat sekitar satu jam sebelum dideklarasikan secara resmi oleh Jokowi, dimulai tanda-tandanya adalah setelah Sekjen dari PKB kemarin, yakni Abdul Qadir Qading mempost sebuah tweet yang mengatakan bahwa Jokowi akhirnya memutuskan Maruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. Dan hal itu dipertegas dan juga dikonfirmasi langsung oleh Jokowi Dodo ketika menggelar konferensi pers di depan 9 Ketua Umum Partai kemarin di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Dan memang Julita sesuai dengan arahan KPU, selain ditemani dengan Ketua Umum Partai Politik dan juga PBNU, hanya ada sekitar 170 warga, maksud kami, simpatisan yang akan menemani Jokowi Maruf Amin ke kantor KPU pada hari ini. Julita? Baik, terima kasih informasinya Glenn Joshua dari Gedung Juang. Demikian pemirsa reporter Glenn Joshua dan jurukamera Rianto dari Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat.